Ya saudara, Yaesan Puniamal peduli kasih SCTV Indosiar dan inspirator Lebah Madu Indonesia menggelar pelatihan serta sosialisasi peternakan Lebah Madu Lestari bagi warga di perbatasan Indonesia dengan Timur Leste. Warga antusias ikut pelatihan hingga praktik di lapangan. Warga desa Latneo Selatan, Kecamatan Insana Barat, Kebupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur mengikuti pelatihan peternakan Lebah Madu di SMK Fajar Timur Subun. Tim YPP SCTV Indosiar dan para instruktur dari inspirator Lebah Madu Indonesia atau ILMI langsung menggelar pelatihan selama sehari, baik teori maupun praktik. Dengan datang langsung ke lokasi Lebah yang dibiarkan dalam lubang batu, masyarakat diajarkan beternak Lebah Madu secara higienis agar berdilai secara ekonomi. Memang kami dari masyarakat sudah kenal madu, sudah kenal lebah, tetapi bagaimana cara menggunakannya atau memproduksinya untuk kemudian menjadi sesuatu yang berguna untuk masyarakat Inggris. mempunyai harapan kalau bisa lewat kegiatan ini masyarakat kita bisa ada tindak lanjut sehingga mereka bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di desa ini. Madu di Indonesia menjadi pasar yang dikenal di nasional dengan madu Indonesia yang mana madu murni, murni nektar dari alam. ILMI menilai, Lebah Madu Timur memiliki nilai jual yang tinggi sehingga dibutuhkan perawatan dan panen secara higienis agar ke depannya bisa dijual dengan harga tinggi yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Jeffrey Suni melaporkan dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.